Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba mereview kira-kira keadaan market crypto hari ini tuh bagaimana. Lalu kita lihat juga nih, karena besok adalah salah satu tangga penting untuk Bitcoin. Kenapa? Nanti kita bahas beritanya. Nah, sebelum itu kita coba review market bagaimana. Good newsnya adalah hari ini Bitcoin sudah break resistance gitu ya. Resistannya sekitar 51 ribu, sehingga kita ini cukup bagus juga. Nanti kita bahas di technical analysis-nya juga. Nah, kalau kita lihat dari altcoin, altcoin-altcoin beberapa sudah bergerak walaupun beberapa nih kita lihat nih, Ethereum, Cardano, Binance ini kayak ya sedikit ada koreksi minor lah ya, sedikit koreksi, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari perkembangannya, untuk 24-hour percentage ya ini di top 100 coin. Yang salah satu yang bagus itu juga FTX token, FTT. Ini adalah salah satu token exchange juga. Jadi hampir mirip seperti BNB gitu ya, bisa dikita bandingkan. Lalu ada QNT, QNT sudah pernah kita bahas juga dengan ARWIF gitu ya. Dan ini salah satu token yang memang berfundamental cukup kuat. Ini link juga sudah naik karena memang sudah break out gitu ya. Jadi beberapa token ini memang break out nih, altcoin-altcoin. Jadi kalian yang punya posisi di altcoin-altcoin, nikmatin gain-nya juga gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dari Crypto Fear and Grid Index. Untuk hari ini kita sudah masuk ke dalam Extreme Grid 79. Kalau prediksi saya, mungkin di minggu ini kita sudah bisa melihat 80-an. Jadi kita sudah bisa masuk ke dalam Extreme Grid 80-an. Artinya apa kalau begitu? Artinya berarti kita cukup bullish juga di minggu ini. Kita mulai dari tanggal penting Bitcoin, yaitu besok. Kita lihat hari ini, pada saat video ini dibuat, itu tanggal hari Senin, September 6, oke. Nah, on Tuesday, berarti besok hari Selasa, September 7 gitu ya. El Salvador will officially begin using Bitcoin as its national currency alongside with the United States dollar. Jadi ya, di hari Selasa ini El Salvador akan officially menggunakan Bitcoin sebagai mata uangnya gitu ya. Bersama dengan dolar Amerika juga. Jadi ada dua lah yang official, kira-kira seperti itu. Tapi by the way, ini kalian harus lihat dulu ya. Ini pakai waktu El Salvador, bukan pakai waktu Indonesia. Jadi kalian harus refer ke dalam waktunya El Salvador sendiri kapan gitu ya. Pokoknya intinya ini. Jadi ini sudah disahkan, istilahnya seperti itu. Jadi ini akan cukup bullish sih kalau menurut saya kepada Bitcoin-nya sendiri. Bukan hanya itu, kita lihat nih, ada suatu pergerakan juga atau movement. Jadi di sini, social media, kalau nggak salah itu dari Reddit gitu. Reddit itu buat komunitas juga untuk share pendapat dan lain-lain. Reddit Brazil, yang mereka probe kepada Bitcoin. Ini mereka-mereka yang di Bitcoin community-nya ya. Mereka itu ada rencana untuk membeli 30 dolar Bitcoin. Untuk apa? Untuk support ya ini, dengan adanya pengesahan UD lah. Istilahnya undang-undangnya. Kira-kira seperti itulah untuk di El Salvador-nya sendiri. Jadi ya ini cuma sebagai bentuk support. Kenapa 30 dolar? Karena kalau kalian nggak tahu, ya kalau tidak salah itu di... Kalau kalian download wallet-nya ya, dompet untuk Bitcoin-nya sendiri, nanti dari pemerintah El Salvador itu akan memberikan airdrop seharga 30 dolar. Dalam bentuk Bitcoin, kira-kira seperti itu untuk masyarakatnya. Nah, kita akan coba lihat nih, perkembangan Bitcoin di El Salvador sendiri. Jadi ini adalah salah satu klip. Jadi saya ada dua klip. Kalian bisa lihat nih, kegunaannya itu bagaimana ya. Bukan hanya sebagai store of value, tapi sekarang kalau di El Salvador itu sudah bisa menjadi payment. Kita sambil nonton. Ini ada orang gitu ya, orang Amerika kalau nggak salah, mereka mau membeli coffee. Kira-kira seperti itu. Menggunakan moon wallet. Jadi moon wallet, kalau di Indonesia kita belum bisa pakai ya. Tapi ini mereka hanya menggunakan Bitcoin. Jadi kita sudah bisa bayar Bitcoin untuk mempurchase barang-barang yang kita mau. Kira-kira seperti itu, memberikan tip dan lain-lain gitu ya. Bukan hanya itu, ini ada kedua. Ini yang pertama untuk membeli ya, transaksi. Lalu yang kedua, di video kedua, disini dia juga orang yang sama. Dia mendemonstrasikan di mana, bagaimana cara Bitcoin ATM works gitu ya. Di mana kita bisa ambil duit cash, tapi kita menggunakan Bitcoin sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini kalian bisa lihat gimana caranya harus masukin walletnya yang terkoneksi ke dalam nomor telepon kita juga. Kira-kira seperti itu. Ada verification-nya. Lalu bukan hanya itu, coba kita lihat di sini ya. Ada beberapa pilihan juga sebenarnya ya. Ada bukan hanya Bitcoin. Jadi kalau saya lihat, nah coba kita pause. Ada Bitcoin, ada Bitcoin Cash, ada Litecoin juga. Jadi ada beberapa yang memang buat payment gitu ya. Lalu dengan dia memasukkan Bitcoin, ini kalau kita lihat sampai akhir, kira-kira ini keluar nih cashnya. Kira-kira seperti itu lah. Jadi ya bukan hanya dari kartu doang, sekarang dari Bitcoin aja sudah bisa keluar seperti ini. Jadi ini hanya perkembangannya aja nih. Untuk Bitcoin ATM. Jadi kita tahu. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia belum bisa ya. Karena memang kita tidak accept Bitcoin untuk sebagai transaction gitu ya. Atau untuk membuat payment. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita membahas juga nih. Lalu keadaan Bitcoin bagaimana? Kenapa saya masih bisa bilang ini kita masih cukup bullish? Karena kita lihat nih. Market ini belum FOMO. Kita lihat salah satu tweet di sini. The FOMO starts at 55k. Jadi di sekitar 55 ribu. Sekarang kita masih di 51 ribu ya. Nah ini orang-orang yang ketinggalan gitu mereka baru mau masuk lagi. Kira-kira seperti itu. Di 55 ribu. Lalu panic itu akan mulai pada saat di 64 ribu. Kenapa di 64 ribu? Karena 64 ribu. Kalau kalian tahu di Bitcoin. Mungkin kita kasih chart di dalam candle daily kali ya. Jadi kita lebih ada gambaran sendiri. Nah coba ya. Nah di 64 ribu kalau kalian perhatikan. Ini adalah kita punya all time high gitu. Jadi mereka lihat nih. Wah gila. Bitcoin udah bisa di cover sampai ke previous all time high-nya gitu ya. Jadi ini baru orang-orang mulai FOMO lagi. Kira-kira seperti itu. Berarti artinya wah ini kita bisa naik lagi. Nah biasanya salah satu indikasi adalah kita lihat nih. Kalau misalnya sudah banyak orang FOMO juga. Nah itu artinya adalah kita harus hati-hati. Karena mungkin ya sudah siap-siap akan ada koreksi juga gitu. Nah salah satu trendnya yaitu kita menggunakan Google Trend juga. Ini dari di Indonesia aja ya. Di Indonesia doang. Bukan di worldwide ya. Jadi sorry ya. Ini di Afganistan. Kita nggak mau. Kita maunya Indonesia. Kita lihat seperti ini ya. Nah kalau kita dari Indonesia sendiri. Ini di 2017. Yang sebelumnya itu ada bull run. Ini kita hit the top. Orang yang search Bitcoin itu banyak sekali gitu ya. Lalu kalau kita lihat sekarang ini kita masih jauh di bawah. Kita masih di ranking 23 dari 100. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kita istilahnya baru permulaan lah. Belum topnya. Bahkan di bulan April, bulan Mei yang sebelumnya kita juga cukup naik ya. Di sini nih. Sorry. Gimana ya? Bentar ya. Di bulan April, bulan Mei. Di mana kita naik juga. Ini tuh orang-orang juga belum se-hype yang di tahun 2017. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita masih ada perjalanan yang cukup panjang. Sebenarnya seperti itu. Lalu ya sekarang kita coba bahas Bitcoin itu bagaimana di dalam teknikalnya juga. Nah, coba kita bahas masuk ke dalam 4-hour candle dulu. Di 4 jam itu bagaimana? Kalau di 4 jam sebenarnya sebelumnya kita sudah sempat bahas skenario bullish sama skenario bearishnya gitu. Kita tahu. Dan thankfully, ya itu kita lihat bahwa untuk sekarang ini kita berhasil breakout dari pattern rising wedge di sini. Jadi kita kemungkinan besar secara short term. Mungkin dalam minggu ini kita nggak akan ketemu. Kita akan koreksi ke bawah lagi gitu ya. Jadi ini kita bisa closing dulu. Kenapa? Karena Bitcoin naik lagi gitu. Sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Kita sudah ada target sebenarnya sebelumnya di sekitar level 53 ribuan. Nah, kita lihat di sini kita breakout. Nah, sekarang support kita itu di sekitar 51 ribu. Kenapa di 51 ribu? Sebenarnya kita bisa lihat dari candle daily-nya. Kalau di candle daily, di sini nih. Fibonacci 0,618. Di mana kita ambil nih dari yang otom high sebelumnya di sini. Lalu kita ambil yang di bottom-nya. Di sekitar 28 ribu, 29 ribuan. Di sini kita bisa tarik Fibonacci-nya. Di mana kita bisa lihat kita ketemu golden ratio-nya itu di sekitar 0,618. Good news-nya adalah kemarin. Jadi di weekly candle-nya sendiri. Kita tuh closing di atas level 0,618. Jadi artinya apa? Artinya ada lebih besar kemungkinan adalah untuk kita melanjutkan kelaikan lagi. Kira-kira seperti itu. Makanya saya lihat mungkin kita masih bisa lihat 57 ribu Bitcoin di beberapa minggu berdatang. Apakah minggu ini? Sebenarnya terlalu cepat ya. Tapi ya ini mungkin bakal terjadi di time frame yang cukup singkat. Kira-kira seperti itu. Mungkin 2 minggu ini atau mungkin beberapa minggu. Kita lihat apakah Bitcoin bisa sampai ke 57 ribu sendiri. Besok bagaimana? Besok sebenarnya ini kan cukup bullish nih. Kalau misalnya kita lihat seperti ini. Jadi mungkin kita bisa expect price Bitcoin ini bisa naik juga. Kalau untuk sekarang di minggu ini saya lihat sendiri ya. Mungkin bisa terjadi Bitcoin ini akan melanjutkan kenaikannya dulu. Karena kalau kalian lihat di dalam market cycle sebelumnya. Fase 1 itu Bitcoin gitu ya. Jadi di sini kita mulai lagi nih. Bitcoin akan mulai kenaikannya. Dia start dulu nih. Oke Bitcoin mulai. Lalu kita masuk dalam Ethereum. Gitu ya. Pada saat Ethereum mulai naik juga. Kita lihat nih. Ethereum sekarang masih relatif sideways juga sih. Di sekitar 3.900an kalau nggak salah ya. Nah iya kan? Masih sideways. Jadi sehabis Ethereum kita baru masuk ke dalam large cap. Nah large cap itu seperti BNB, Cardano, XRP, Solana gitu ya. Ini mereka baru naik. Pokoknya top 100 aja menurut saya masih termasuk large cap sih. Sebenarnya kira-kira seperti itu. Baru rata-rata kita masuk ke dalam alt season. Dimana ya kira-kira hampir semua altcoin itu juga akan ikut naik. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah fase yang kita lihat. Nah untuk sekarang kita mungkin akan mulai dengan fase Bitcoin dulu. Kira-kira seperti itu. Ini hanya pendapat saya juga. Kembali lagi ya. Ini kalian harus do your own research dan ini disclaimer on. Dengan target Bitcoin kita yang tadi kita sudah bahas 2 target ini. Oke itu untuk Bitcoin. Kita sekarang bahas total lagi. Yang kita nggak mau miss lagi. Itu kita lihat disini. Ini adalah total market cap Bitcoin sendiri. Nah kita lihat disini. Ini adalah total market cap Bitcoin. Sebenarnya ini kita sudah hit target kita ya. Sebenarnya kita sudah sempat bikin bahwa. Wah ini total market cap dari crypto sendiri ya. Dari crypto ini sudah reach sekitar 2,3 triliun dolar. Dan ini sudah hit. Tapi yang kita menunggu-nunggu gitu ya. Disini nih. Pada saat kita sudah break dari ultime high kita sebelumnya. Di 2,57 triliun. Karena kalau kalian lihat sendiri. Sebenarnya di total ini kita juga ada elite wave theory yang hampir sama juga dengan Bitcoin. Nah kita lihat seperti ini. Ada wave. Mungkin kita pakai logaritmic chart. Jadi kelihatan lebih bagus gitu ya. Nah kita lihat ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah kalau misalnya kita bisa break dari top yang ini gitu ya. Artinya apa? Artinya kita sudah siap bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Dengan target realistis kita disinilah. 1,618 dulu. Golden ratio. Mungkin kita kasih horizontal lainnya dulu. Kira-kira disini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari harga sekarang. Masih ada potensi kenaikan sekitar 85%. Tapi ini kalau misalnya pun target yang cukup konservatif gitu ya. Jadi mungkin bakal lebih lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk target sekarang. Yang kita tunggu adalah pada saat dia breakout. Nah lalu kita juga bisa bahas dengan USDT dominance. Nah ini hampir sama juga. Disini adalah dominasi stablecoin. Karena ini cuma USDT. Karena USDT itu termasuk stablecoin yang paling besar ya. Kita lihat dia nomor 5. Kita lihat nih. Kira-kira orang-orang banyak yang hold stablecoin. Atau USDT aja. Nah kita lihat seperti ini. Ini sebenarnya sudah sempat kita bahas juga di video. Nah. Kalau kita lihat dari stablecoin yang sendiri. Ini tuh kita sempat udah mau masuk lagi ke zone yang sebelumnya. Di sekitar 2020 awal nih. Sorry. 2020 akhir. Kita masuk ke dalam quarter 1 2021. Dimana kita mulai buluran kita gitu ya. Dimana disini orang-orang cukup agresif juga. Gini. Makanya saya bikin disini. Cukup agresif terhadap kriptomeka. Makanya kita lihat stablecoin dominasinya tuh menurun gitu ya. Lalu pada saat crash. Kita bisa lihat ini. Di May. Wah fadnya banyak. Orang-orang sudah mulai tarik-tarikin duitnya mereka ke dalam stablecoin. Makanya dengan seperti. Dengan kita understand chart sendiri. Kita tuh bisa lihat. Wah ini sentiment market kemana gitu ya. Kalau kita lihat sekarang. Sentiment market itu. Kita mungkin masih bisa melanjutkan kenaikan untuk ke bawah. Artinya apa kalau seperti ini. Artinya. Bakal lebih banyak demand. Artinya mungkin price harga bakal naik lagi. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir kita akan membahas. Ethereum USDT. Bagaimana tentang dengan Ethereum. Tadi sempat kita bahas juga. Kalau misalnya kita secara. Dari ini ya. Ethereum sudah saat. Wih selama beberapa hari ini. Gitu ya. Jadi sekarang kita tunggu nih. Kapan Ethereum bisa pump melebihi 4 ribu. Karena menurut saya sekarang 4 ribu itu akan menjadi resistant. Makanya disini nih. Kita belum menembus 4 ribu ya. Jadi pada saat Ethereum menembus 4 ribu. Apalagi dia sudah menembus all time high nya disini. Ini mungkin bisa terjadi dalam 1 sampai 2 minggu ke depan ya. Kalau misalnya seperti ini. Baru nanti altcoin-altcoin itu banyak yang ikutin Ethereum. Apalagi kalau misalnya dia sudah break dari all time high dia sebelumnya di 4.400. Jadi siap-siap kita melihat Ethereum. Kalau kalian tanya. Prediksi saya Ethereum di akhir tahun berapa. Ya cukup realistis. Mungkin di sekitar 8 ribuan. 8 ribu sampai 12 ribu sih. Ya jadi 8 ribu sampai 10 ribu lah. Ini adalah target yang cukup. Ya. Kalau misalnya kalian yang baru masuk crypto. Mungkin ya termasuk unrealistic ya. Karena ini naik sekitar hampir 101% dalam hanya beberapa bulan. Tapi kalau kita sudah familiar. Ini mungkin masih cukup. Ya konservatif juga sih. Jadi masih possible lah. Masih realistis. Untuk kita achieve this one. Di sekitar akhir tahun. Atau di quarter 4 2021. Kira-kira seperti itu. Nah itu saja sih video untuk hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa share video ini. Like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.